Terima kasih telah menonton Semua dikaitkan dengan serba kesempurnaan gitu Aku ngerasa banyak orang yang sensitif dengan kekurangan aku gitu Lu main badminton ya ternyata ya? Dan badminton banget gitu Iya sangat badminton girl Gue gak bisa smash Gak bisa smash Tapi gue tuh ulet banget Reza pernah mengalami titik terendah dalam hidup gak? Apa momen itu? Ada sih momennya dimana aku Aku emang udah bikin lagu nih Tapi kayak pas bagian refnya tuh Entah kenapa gak bisa seenak versenya Nah itu tuh kadang-kadang kita bikin versenya yang enak Ref kan harusnya lebih enak lagi kan Harus lebih hook gitu Lebih nempel Kenapa ya gue refnya gak pernah dapet yang enak untuk lagu ini gitu Jadi aku mikir terus-mikir terus Nah terus pas lagi di ojek gitu mungkin Fokus kali ya apa gimana gitu Kayak gak ada kerjaan lain Gak bisa liat handphone Gak itu jadi kayak Terus kayak pake helm Begitu Keluar di lagu Lagu ini apa namanya Nyawa dan harapan Oh itu di ojek Halo balik lagi bareng gue Sindu Alpito Di program pengarsipan musik Sindu Scoop Hari ini saya telah bersama The one and only Raisa Hai Halo Yaya Apa kabar Baik Alhamdulillah Oke ini Tanggal 14 Bakal showcase di Tenis Indoor ya Mungkin bisa cerita sedikit nih Update persiapannya gimana Persiapannya Sebenernya ini persiapan yang sangat singkat ya Kayak sebulan setengah aja kita nyiapin ya Tapi Emang sebelumnya udah kita dambah-dambahkan sih Setiap punya album tuh Kalau di Juni tuh kayak udah Tradisi gitu Buat bikin Apa namanya Tour lah ya Semacam showcase Tour atau showcase untuk Kayak mengapresiasi album itu secara utuh gitu Oke Jadinya Apa ya kayak Oh terjadi lagi Karena sebelumnya handmade Udah lama Terus sekarang terjadi lagi Dan antusiasmenya Lumayan gila Jadinya Makin semangat ya Iya jadi Temen-temen Kalau belum tau Raisa itu tanggal 14 Mei 2022 Akan tampil di Tenis Indoor Senayan Dan konon Ininya tiketnya udah Beberapa sold out nih Yang Beberapa kategori sold out Jadi buruan deh Kalau misalkan belum Kayaknya bakal saya upload Sebelum konser Jadi kalau yang Pengen nonton Sikatnya tiketnya Daripada dapet dari Calo ya Belum tentu asli Terus mahal Jadi yang ini Langsung Ntar gue disalahin Jangan salahin gue Kalau beli dari Calo ya Itu berapa jam nanti Di sana Mungkin Sekitar Satu setengah Sampai dua jam Oke Mungkin Ini sih dua jam Dan ini ya Udah lama banget kan Lo gak ketemu Yo Raisa Terus kayak Ini levelnya Stadion gitu ya Walaupun Tennis indoor Tetep aja Stadion gede Jadi ya oke temen-temen Bisa cek langsung Untuk tiketnya Nah ini Karena ini programnya Pengarsipan musik Yang mendokumentasikan Perjalanan seorang Raisa Yang gue Jarang dapet Infonya Itu tuh Masa kecil Seorang Raisa Wow Ini Kayak menarik Untuk diceritakan Ini bisa diceritakan gak Kayak Sebenernya gimana sih Masa kecil Seorang Raisa tuh Masa kecil aku tuh Sebenernya Ya Normal-normal aja sih Aku deket banget Sama keluarga Tapi aku emang dari kecil tuh Sangat introvert Jadi Walaupun aku suka nyanyi Tapi tuh aku gak suka tampil Gitu loh Jadi kayak Gak yang kayak Apa ya Kayak Ayah ibu sini-sini nonton Ya nyanyi ya Gitu kayak Biasanya kan anak-anak Suka kayak gitu Nah aku tuh gak Jadinya Mungkin aku termasuk yang Telat juga ya Karena aku Dibilangnya nyanyi Itu udah dari kecil Cuma Aku baru Ngeluarin album Ngeluarin single itu Kayak umur 20 Yang sebenernya Aku sebenernya udah nyanyi My whole life Jadi karena emang Aku jiwa tampilnya tuh Kurang Jadi aku tuh Gak ada getolness Gak ada kegetolan Untuk Aku harus punya album Harus ini-ini gitu Jadi aku menjalannya Dengan santai aja Gitu Jadi aku emang Ya sampai sekarang juga Sebenernya Emang masih Cukup introvert Cuma Ya udah terbiasalah Dengan beberapa Berbagai macam Apa ya Lika-likunya Kehidupan showbiz ini Tapi Apa ya Aku ngerasa tuh musik Salah satu Bentuk ekspresi Yang aku tuh sebenernya Mungkin di kehidupan Nyata tuh Susah gitu loh Kayak susah Mengekspresikan diri Susah ngomongin Gak enakan Susah ngomongin maksud aku Nah aku akhirnya bisa Ngeluarinnya tuh Di atas panggung Atau di rekaman Kayak gitu-gitu Tapi waktu kecil Sempat kayak Pensi Kayak Misalnya anak SD kan Tampilnya kayak gitu kan Itu juga Di sekolah Iya dulu Aku tuh dari dulu Ini paduan suara Oh oke Jadi pertama kali nyanyi Bina vokali ya bukan Bukan Di sekolah Kayak ekskul gitu Bukan kayak ekskul Memang ekskul Ini SD Dari TK deh kayaknya Dari TK Oke Exkul Paduan suara Terus-terus sampe Kayaknya kelas 3 SD deh Baru pertama kali aku disuruh Apa namanya Solo gitu Jadi kayak padus Tapi terus ada bagian solonya aku Terus paduan suara lagi Udah mulai abis gitu Lo ikut Kadang-kadang suka ikut lomba Tapi selalu sekolah gitu Yang nyuruh Gak yang kayak Tor seni gitu-gitu ya Apa sih pekan olahraga Dan seni Apa ya Jaman-jaman itu Kayaknya gak setinggi itu D levelnya Oh masih bener-bener Cuman internal sekolah gitu Atau Iya sekolah Terus kadang-kadang tuh Di Apa ya Kayak misalkan Sekolah musik suka bikin Nah terus kayak Dari sekolah-sekolah lain Boleh ikut Kayak gitu Masih gak lagunya apa dulu Waktu jaman-jaman Yang kayak lu terkenang Kayak lu pernah nyanyi ini Waktu SD gitu Aku dulu kayak Desaku Desaku yang ku cinta Gitu Pasti aja yang lagu itu Terus Lagu Apa ya Lagu bunda Ya pokoknya kayak gitu-gitu ya Lagu anak-anak Maksudnya yang kayak Anak-anak bisa nyanyiin gitu Terus Hero Mariah Carey J.W Terus Ya kayak gitu Tapi ibu sama ayahku Juga bukan Show mom gitu Jadinya gak yang kayak Eh kita cari Apa nih cari lomba Sekarang dimana Lagi ada lomba Kamu ikut gitu Enggak Jadi kayak semuanya Lebih dari sekolah Berarti kalau dari keluarga itu Sebenarnya gak seni-seni banget ya Maksudnya gak yang Mengarahkan Raisa Sebagai penyanyi gitu Ibuku tuh dulu nyanyi Tantaku juga Kayak punya album Eh punya single Siapa? Mungkin gak punya album Punya single Terus kayak Di TVRI Kayak gitu-gitu Cuma Gatau deh Aku kayak gak pernah Diarahkan aja Maksudnya Aku bisa nyanyi di rumah Ya orangtuaku senang gitu Kayak dibeliin piano Buat belajar piano Kayak gitu-gitu Cuma Emang bukan jiwa show Gitu kali ya Jadi kayak Oh yaudah gitu Nyanyi aja Berarti dulu kayak Hal yang Atau artis yang Memotivasi Raisa Untuk kayak Kayak gue pengen kayak dia deh Gitu ada gak tuh Jaman-jaman itu Aku sih suka banget Siapa ya Pada saat itu Aku kan belum terlalu nonton Yang konser-konser gitu ya Jadi cuma taunya tuh ya Yang populer di TV aja Yang kayak Emang Raya Carrie Spice Girls Terus Aku suka Mulai bener-bener suka Aku sendiri tuh Christina Aguilera Terus Brian McKnight Kayak gitu-gitu Nah aku mulai Bisa tuh Punya VCD konser Atau DVD konser tuh Aku seneng nonton Josh Groban Celine Dion Kayak gitu-gitu Terus kayak Momen yang Dimana kayak Seorang Raisa punya Oke Gue kayaknya pengen jadi penyanyi Secara profesional Apa ya Em Kayaknya waktu dulu sih Aku sempet bikin Due Duo gitu kan Andante namanya Nah disitu tuh Sama Kevin Aprilio Nah terus disitu aku ngerasa Oh aku tuh Ternyata bisa Bikin lagu gitu Oh ternyata Aku bisa Apa ya Kayak Bukan cuma nyanyi doang Tapi Create something more Gitu loh Nah disitu aku baru ngerasa Kayaknya Seru deh Kalau emang kayak bisa Nyanyi setiap hari Atau gak bisa terus Bermusik setiap hari Aku lebih mikirnya Kayak gitu kan Misalkan Abis nyanyi sekali Gitu tuh kan Kayak ketagihan gitu Aduh pengen nyanyi lagi Pengen nyanyi lagi Gitu Nah aku ngerasa Kalo bisa nyanyi terus Tuh Enak deh Mungkin SMA kali ya Aku baru Baru Kayak ngerti Oh aku tuh bisa Bikin lagu Oh bisa Ngerti ini Ngerti itu Oh ternyata kayak gini-gini Tuh bisa dipelajarin Gitu Ya kayaknya SMA Jadi mulai manggung-manggung Kayak acara pensi Terus Gak berapa lama kan kuliah Ya manggung-manggung Acara kampus juga Terus kayak mulai Nyanyi di cafe Kayak gitu-gitu Tapi selama Fase ketika Kayak Raisa Menyadari Oke kayaknya gue pengen deh Jadi penyanyi profesional Sempet gak kayak ada Masa-masa juga Mungkin kayak keluarga Gak suportif Atau kayak lingkungan Yang gak suportif Terus kayak Oke tetep Hajar terus nih Atau sebaliknya Malah mendukung Dan terjadilah seperti ini Mendukung sih Cuma pada akhirnya aku Kayak Alhamdulillah tuh punya jalan sendiri Gitu Jadi Keluarga aku tuh Kalo misalkan Biasa kan kalo Apa ada anak-anak gitu Terus tuh suka nyanyi Terus tuh Oh temennya ini tuh Produser Temennya ini tuh Punya label Temennya ini tuh Kayak gitu kan banyak kan Pasti Nah aku tuh juga pernah Kayak ketemu ini Ketemu itu Cuma Akhirnya ternyata Jalan yang Sampai sekarang ini Terjadi tuh Justru jalan sendiri Aku ketemu Asta Waktu itu Ran Karena waktu dulu tuh Drumernya Ran Itu kakaknya Sahabat aku Jadi aku pertama Ketemu anak-anak Ran Aku ngobrol Ngobrol Sempet nyanyi bareng juga Terus pada akhirnya Asta yang jadi Produser aku kan Jadi Akhirnya jalannya Justru Dari situ gitu Tapi Orang tuaku Mendukung-mendukungannya Sampai Mereka kaget sih Sebenernya Pas aku bener-bener Mau keluar album Mereka kira tuh Gak seserius itu Gitu loh Kayak anak kecil Nyari-nyari Sendiri tuh Bisa kayak Sampai segimana sih Gitu Tanpa bantuan orang tua Tanpa model Tanpa apa Gitu kan Terus Begitu bener-bener Kayak ini Bener-bener mau keluar album Nih Gitu Kayak bener-bener mau rekaman Gitu Mereka kayak kaget sendiri Gitu Kayak oh Beneran ya Anak serius Baiklah gitu 2008-2009 Sampai 2011 Album ya Album soft title-nya Raisa 2010 ya 2011 11? 10? 10 ya Oke setelah Single serba salah ya Itu Itu pas juga Itu pas jaman-jaman gue SMA juga Jadi Memang era-era itu Memang Pop urban gitu ya Lagi-lagi Lagi Merekah gitu ya Ada salah saat Ada Sebelumnya dimulai dengan Malik Terus kemudian Tadi udah sebut Run Soul 5 Terus ada Groovy juga Gitu-gitu ya Sampai akhirnya Raisa yang Bertahan dan Apa ya Kayak gue juga jadi Ngeliat perkembangan lo juga sih ya Jadi dari Dari era album Awal Sampai akhirnya Di It's Personal Gitu Nah Kalau kembali ke era itu Kita sempet Bikin duo tuh Itu gimana ketemuan Emang Kevin pertama Ketemuan itu Kalau gak salah Dari Facebook deh Kalau gak salah Jadi kan Gak tau ya Mungkin jaman dulu tuh Kayak antara sekolah-sekolah gitu Ada kali Oh yang ini suka nyanyi Yang ini Kayak suka ketemu Kalau Pensi atau gimana ya Aku gak ngerti ya Mungkin Pada jaman kita sekolah tuh Ada rumor-rumor Gitu kali ya Kayak oh ini tuh Penyanyi di sekolah ini Yang ini tuh Dulu sama di Tiga empat Tiga empat Oke Nah terus ya Ketemu aja dari Facebook itu Terus Apa namanya Ya akhirnya kita Bermusik bareng gitu Cuma ya gak jodoh Sampai akhirnya Tapi sempet ngeband ya Sama yang Sempet ngeband juga Dan Schedule single ya Sempet ya Kalau gak salah Enggak sih Jadi kita cuma Ya rekaman doang Aku Rekaman itu di Kayaknya masih di rumah juga deh Maksudnya aku Belum masuk Kayak rekaman Di studio gitu Sempet kayak bikin demo gitu lah ya Tapi Pada akhirnya Makin lama Makin gak sejalan Terus Waktu dua tuh Aku merasa masih sejalan Tapi makin lama Makin gak sejalan Terus Akhirnya aku dengan berat hati Udah aku harus keluar gitu Karena Aku gak mau Apa ya Dia gak mau ngelakuin Atau bermusik yang aku gak suka gitu Karena pasti Stress gitu Pada saat itu aja udah stress Apalagi kalau bener-bener bikin album Kayak gitu Aku harus Ah udah kebayang banget Bakal stress Akhirnya aku Keluar Terus setelah itu gak berapa lama Kan mereka udah keluar album duluan Terus aku gak berapa lama Bikin album sendiri Kalau gak salah dulu Tiaya sempet Raisa tuh nama bandnya juga kan Zaman itu Maksudnya kayak Kadang Aku juga Sebenernya gak jelas sih Masih belum Gak jelas Cuma kadang-kadang Suka pake nama Raisa Kadang-kadang Tapi sebenernya namanya Andante dulu tuh Karena Yang gue notice juga Ya ini adalah Salah satu penyanyi Pop Solo Yang Pada masa itu tuh Kalau Pensi atau apa tuh Formatnya kan band gitu Dan itu kan Jarang ya Kalau Kalau generasi Kita lah gitu Misalkan kayak tau penyanyi Solo tuh ya Penyanyinya gitu Tapi kalau ini tuh dateng Bener-bener dalam konsep Yang band Dan yang lagunya tuh Yang Yang Nge-groove Yang nge-band Gitu Oke Terus kemudian akhirnya Ketika solo itu Apa ya waktu itu Mendorong lo Untuk kayak Udah kayaknya gue solo Terus kayak Gue bisa bikin lagu Yaudah Ini Jalan gue nih Sejujurnya dulu Gue lebih di Arahin sih Maksudnya Waktu itu produser-produser gue Si Apa Asta Handi Sama Rio Jadi Asta Ran Handi Rio Soul vibe Emang kayak Sekarang tuh Kekosongan Marketnya tuh Di penyanyi solo cewek Yay Gitu Jadi Menurut kita Lo lebih baik solo aja Gitu Karena aku kan juga Gak punya preference gitu Aku gak punya tandeman Atau gak punya Siapa gitu Kayak pegangan Pokoknya gue harus sama dia Atau gak gue harus nge-band sama dia tuh Pada saat itu Emang gak ada Gitu Dan Apa namanya Ya Yaudah gitu Maksudnya aku Gak ada masalah dengan Solo Terus yaudah deh Akhirnya gitu Tapi mereka nge-push aku Banget sih buat Nulis lagu Karena kan lagu Apa album pertama aku juga Aku banyak banget nulis disitu Dan aku masih Ya hitungannya pertama kali nulis juga kan Jadinya kayak Bisa gak sih Bisa gak sih Gitu Oh gini Jadi kayak sambil Belajar Sambil ngelakuin Sambil direkam gitu kan Kayak Nekat juga sebenernya Cuma ya Alhamdulillah Bisa jalan sih Dengan itu Itu juga sih yang kayak Ngebuat Gue dan tim gitu ya Setelah riset Kayak salah satu yang Kenapa Yaya spesial adalah Yaya menulis karya-karya sendiri Dari awal loh Bayangin kayak Dan itu kan Sebenernya pattern yang berbeda juga Dari female artis Di zaman 90an 80an Yang mereka pasti punya Tandem penulis lagu gitu Sedangkan lu dari awal Dari sebahasa ala Kan juga ada nulis sendiri Sebenernya kan Lagu pertama yang lu tulis apa ya Lagu pertama Kayaknya sih Serba salah deh Kalau gak salah itu Kalau gak salah itu Lagu pertama yang kita tulis Serba salah Karena kita memang Kayak Lu mau single pertama Kayak gimana ya Gitu Terus Aku Masih gak tau sih Pada saat itu Karena aku sangat Influen sama Ran sama soul vibe Kan producer-producer aku Jadi kayak Ya aku pengennya yang bisa Ngegroove Kayak gitu-gitu Cuma Ya gak bisa yang Apa ya Gak bisa yang terlalu Kayak run banget Gitu juga gak bisa Gak cocok Tapi aku dulu tuh Justru takut Nyanyi-nyanyiin lagu Melo gitu Kayak Lagu aku yang Apa sih Single aku yang kedua Apalah arti menunggu Itu tuh lagu terakhir Yang masuk ke album gitu Karena itu kan lagunya Rio yang nulis Nah itu tuh Dia kayak mikir Oh gue pikir lu gak suka Lagu-lagu kayak gini Gitu Jadi pas aku pernah Sama kali denger Ya aku suka banget deh Lebih bellet gitu ya Bellet dan Apa ya Ya sangat bellet Indonesia banget lah Terus dia kayak Oh gue pikir lu gak suka Lagu-lagu kayak gini Ini kan lebih kayak Modelan Lantai ocak Kayak gitu-gitu kan Terus ya tapi suka banget Suka banget gitu Terus akhirnya aku nyanyiin Terus yaudah Akhirnya malah jadi single kedua Malah itu juga Jadi lagu yang gede gitu Jadi kayak pertama-tama emang Masih Meraba-raba Tapi Lagu pertama Tapi kayak Itu kan kalau orang tahu Itu smooth aja gitu Kayak Yaya Debut Terus pecah gitu ya Di semua Di acara-acara musik PNC festival Segala macem Nah Tapi lu pernah gak sih Kayak di momen-momen Ngalamin penolakan Maksudnya kayak Ngerasa Anjir gue Gimana nih di industri Tadi lu bilang Sendirian Gak bergantung Gak ada privilege Untuk menembus Dengan ini Tapi kayak Ya ini penolakan Yang akhirnya lu lewatin Terus sampai di titik ini Aku tuh Pertama-pertama kan itu ya Aku udah nge-band Aku udah punya duo Terus nge-band Terus kayaknya Oh ini kita bahkan rekaman Udah pasti nih labelnya ini Udah pasti Udah pasti Terus Tiba-tiba gak jadi Oh ya kurang ini loh Kurang itu sih Kurang ini Kurang itu kayak Sakit juga Sakit juga Ada kritik-kritik Yang kayak gitu Iya makanya akhirnya Akhirnya berubah Jadi format band Yang lebih Mungkin yang lebih Ke arah yang sekarang Kalian Yang aku ngerasa Aku gak cocok disitu Memang Terus Tapi mungkin pada saat itu Yang label pengen Yang market pengen Adalah yang seperti itu Aku kan emang Ya emang bukan gue banget Gitu Sehernya jadi aku Sendiri Terus habis gitu Kita juga pernah kok Waktu itu Udah Albumnya udah direkam Terus kita udah Sama satu label Terus tiba-tiba gak jadi Label itu Terus kita kayak Lah gimana ya Ini lah Udah jadi Terus mau gimana ya Mau gimana ya Akhirnya kita cari-cari label lagi Gitu Ada Ada banget Momen-momen kayak gitu Terus apa yang bikin Lu tetep Akhirnya Konsisten Dan kayak Dan kayak Pertanya adalah kayak Kekuatan-kekuatan dari dalam Gitu ya Wah gue tetep maju sih Gitu Walaupun Aku tuh inget banget dulu tuh Momen aku tuh di Toko CD Itu Akuarius yang di Mahakam itu Terus aku ngeliat itu kan ada Kayak dinding isinya Semua CD-CD-CD gitu kan Terus banyak banget Yang aku tuh gak tau gitu Ya Obviously yang ini Yang paling terkenal-terkenal gitu Tau Tapi yang disini tuh Disini Kayak gak tau gitu Nah terus aku tuh Inget banget momen itu kayak Gimana ya Kalau gue ada CD Tapi kayak gue jadi One of the unknown Yang ada di pojok bawah gitu Kayak Apa yang bisa bedain gue Dari ini Dari ini Aku ngerasa aku tuh ya Kayak Biasa aja Kayak gak Yang Fisik biasa aja Gak yang langsing Gak yang cantik banget Gak yang seksi Gak yang apa Aku kayak ngerasa Ya gue kan hanya anak kuliah aja Gitu kayak Gimana ya cara gue bisa stand out Gitu Tapi ya Apa ya Mungkin karena Produser-produser aku Ini sih Maksudnya mereka kayak Have faith in me Jadinya aku jadi Pede juga Untuk ngejalanin ini Gitu kayak Ya mereka gak setau aku ya Kalau kayak gini-gini tuh biasa Semua Maksudnya kayak Semua tuh gak ada yang Langsung smooth Kayak gitu Nanti juga Makin lama Jalannya tuh bukan makin gampang Biasanya malah makin susah Makin banyak cobaan Ini biasa aja Oh gitu yaudah Abis gitu kan aku kan sambil kuliah juga kan Jadinya mungkin Kalau ada apa-apa yaudah aku kayak Kuliah tetap sibuk gitu Terus Kembali nyanyi lagi Kuliah tetap sibuk Jadi mungkin itu kali ya Yang bikin aku kayak Jadi gak stress-stress amat Tapi lo sempat inget gak sih Kayak lo sempat Bikin hearing session album Dideket Aquarius itu Handmade nih kalau gak salah Handmade ya Yang sama Candika kan Iya jadi Ketika lo cerita gue jadi inget Gue pernah dateng Ke acara lo Handmade Di hearing session Handmade Dan ya mungkin Yang gak tau ya Kayak semesta Lo lagi disitu Mungkin berapa tahun sebelumnya gitu ya Kayak dengan harapan Untuk bisa menunggu si industri Terus Dan Handmade kan Salah satu album Ya ikonik lah gitu ya Monumental dalam perjalanan Raysa gitu Sangat Itu album yang paling aku banggain sih Iya Nah Kalau ngomong lo tadi Menulis lagu gitu Awal-awal tuh Apa sih yang kayak Lo menyadari kayak Kayaknya emang Emang salah satu Talent gitu Atau gift seorang Raysa adalah Sebenernya penulis lagu gitu Aku tuh dari dulu Dari SMA Emang suka nulis novel Oke Jadi Serius Iya Jadi kayak Nulis tuh bukan suatu yang baru Buat aku Aku suka nulis novel Terus aku Kayak kadang nulis puisi Bukan puisi ya Mungkin Sajak Sajak gitu Jadi kayak Tapi aku gak pernah Actually nulis lirik Karena kan Harus ada melodinya gitu Sedangkan aku gak Kayak gak pede untuk Main alat musik Atau apa Sehingga Untuk bisa nulis melodi sendiri Terus Kayak Gak bisa ngerekam sendiri Kayak gitu-gitu Jaman aku SMA Mungkin gak kayak sekarang ya Kayak bisa Kita udah bisa Program-program sendiri Jadi aku gak pernah tuh Nulis lagu Tapi nulis Sendiri tuh Bukan suatu yang asing Buat aku gitu Jadi begitu ketemu Temen-temen yang memang Produser yang emang Apa ya Ngasih aku Ya kayak blank canvas gitu Buat nulis lagu Aku Ya baru menyadari Kalau oh ternyata Selama ini Yang gue nulis-nulis itu Bisa Spesifikly dijadikan lagu Jadi Ya baru Sebenernya baru itu sih Baru pas Nulis album pertama itu Baru nyadar Ini gue kayak Lu Tadi baru Informasi baru juga ya Nulis novel Nulis novel Ini kayaknya ada yang tau deh Ada gak sih Kayak lu Itu beneran Gue tuh Super-super Kutu buku banget Kayak Aku tuh bisa yang Sambil Mandi Sambil pegang buku Sampai buku gue keriting Keriting Tau gak sih Kenal lembab gitu Kayak sambil mandi Saking gue udah gak bisa Gak baca gitu loh Kayak bener-bener Kutu buku banget Apa? Penelusoknya itu siapa? Siapa ya Tapi jujur sih Udah jarang baca ya Cuman ya Kayak Ya jaman dulu lah sih Apa sih Kayak Reporter Kayak gitu-gitu Terus Aku suka baca Ya romance Terus Misteri-misteri Terus aku suka kayak Apa namanya Kayak psikologi-psikologi Gitu-gitu Kayak serem-serem Nangis-nangis Kayak gitu Gue kayak baru Baru tau gitu Ini Ntar novelnya itu tentang apa nih Yang lu bikin Siapa tau Nanti Juni ya mungkin Nulis novel Dia publish langsung Aku sih Romance lah Cocok kan Sama penulisan lagu gue Dan Dan itu Sampai selesai Lu tulis Enggak sih Biasanya Enggak Gak ada yang bener-bener Sampai selesai Karena biasanya gue tuh Selalu Gak pengen ada yang jahat Gitu Gak tinggal sama karakter Gue gak bisa nulis Konflik Intinya tuh itu Jadi kayak Gue nulis novel Tapi kayak Indah Terus Bosen lama-lama Ini mau di bawa kemana sih Tapi pernah Kalau cerpen gitu Pernah ada yang sampai selesai Terus kayak Mungkin lu kasih Lihat ke siapa Suruh baca gitu Pernah gak? Pernah Pernah dulu Cerpen malah kan Pas lebih muda lah ya SD, SMP gitu Kayak lebih Jamannya cerpen Kalau yang novel ini Pernah kasih lihat ke siapa gitu Enggak sih Ya temen-temen aja Kayak Ya gitu Abisanya komennya gimana? Biasanya Kalau dulu tuh Sukain nih Jadi kayak Misalkan aku nulis Terus kasih ke temen Terus dia nulis Terus kayak Aku nulis lagi gitu Dulu tuh kita Suka main kayak gitu Kayaknya ini banyak hal yang Gue sendiri baru tau Dan cukup kaget sih Tadi juga ngobrol sama Mas Matthew juga Segala macem Selain nulis novel Ada yang bikin gue kaget juga Lo main badminton Ternyata ya Dan badminton banget Gitu Itu Lu Sejak kapan suka? Dari kecil sih Karena bokap gue tuh Sangat pecinta Olahraga Oke Dan Karena Indonesia yang paling Excel Paling medali emas Adalah badminton Jadi otomatis kita jadi gila Badminton di rumah Dari kecil Bagi di rumah Dari kecil Dan sekarang Ya lumayan lah ya Maksudnya smash-smash itu bisa lah ya Gue gak bisa smash Gak bisa smash Tapi gue tuh Ulet banget Jadi gue kayak bisa Kejar-kejar terus Ini karena ditonton semua orang Penggemar-pengemar lo Jadi mungkin suatu hari Kalau lo harus menghadapi Apriani Rahayu gitu-gitu Atau COE gitu ya Bisa lah ya Aku pasti kayak langsung Tiga set lah ya Aku pasti langsung kampung banget Karena mereka adalah kayak Idola-idola aku Semua Bisa lah yang ngeladenin-ngeladenin Lop-lop panjang Gitu-gitu Atau rally-rally Bisa lah ya Enggak lah Siapa paling Lo seneng Pemain badminton Indonesia Siapa ya Aku seneng Minions Karena kayak Kalau main tuh Kayak gue aja udah gak tau Bolanya tuh dimana Gue kayak udah Terus tuh kayak sport jantung banget Aku suka Sport jantung Terus aku suka Ginting Oh kayak tunggalnya ginting ya Jadi Kalau ada event-event Badminton Nonton Biasanya Ya nonton Kalau di TV Di rumah gitu Dan deg-degan pasti ya Itu kan thrilling banget Masli Oke Iya lu kan Dalam transformasi lu Sebagai seorang penyanyi Di Indonesia gitu ya Lu Menjadi ikon Seorang perempuan Yang serba gitu ya Bukan serba salah ya Tapi maksudnya Secara fisik Secara suara Secara karir Segala macam Lu pernah gak sih Ngalamin Tekanan dari hal-hal itu Dari label-label yang orang Berikan kepada lu gitu Kayak lu menikah Hari patah hati nasional Atau apa Semua dikaitkan dengan Serba Kesempurnaan gitu Aduh Aduh Mungkin dulu pas awal-awal kali ya Aku ngerasa kayak Gak bisa Gak ada celah Untuk menjadi manusia gitu loh Jadi kayak Kalau misalkan ini Salah dikit Kayaknya tuh Orang kayak marah gitu Padahal Ya biasa aja gak sih Harusnya Semua orang pasti kayak gini gak sih Gitu Aku ngerasa Banyak orang yang sensitif Dengan kekurangan aku gitu Pada saat itu Dan mungkin sekarang juga Cuma aku udah gak terlalu Apa ya Gak terlalu invested Dengan itu gitu Cuma mungkin Ya aku Aku ngambil positifnya aja sih Berarti Ya orang-orang Yang mengidolakan aku tuh Menganggap aku kadang-kadang Sebagai role modelnya dia Jadi sehingga Kalau misalkan aku Melakukan kesalahan Atau aku tidak Sesempurna yang dia pikir Secara Apapun Secara aku ngomong Atau fisik Atau Menyanyi Atau karir apapun Dia kecewa jatuhnya Jadi kayak bukan marah Tapi kecewa Eh kok kayak gitu sih Padahal aku pengennya Sebenernya Mereka terlalu Untuk aku Jadi aku bisa ngambil Positifnya sih Kayak gitu Tapi Iya pasti lah Ada banget Pressure-pressure Apalagi di awal Cuma sekarang kan Aku udah jauh lebih Terbiasa Dan jauh lebih bisa Apa ya Ngerti dari sisi orangnya Gak semua-semua Aku anggap Kayak Pribadi gitu Sepet berdampak gak Kayak buat Kesehatan mental Lo juga Popularitas Secara umum Dan tadi hal-hal Beban-beban seperti itu Sebenernya yang paling Apa ya Yang paling bikin aku Waras mungkin ya Karena aku tuh Temen-temennya Sama Masih sama Kayak yang dulu Terus Keluarga juga dekat Terus juga aku Gak yang Apa ya Gak terlalu Fokus di Social climbing Gitu kali ya Jadinya aku lebih fokus Di emang kehidupan Real aja gitu Sedangkan temen-temen aku kan Semua yang memperlakukan aku Ya kayak Ya sekenalnya mereka sama aku Dari SD Dari SMP gitu Jadi gak ada yang berubah gitu Sehingga pasti orang juga Kalo ketemu aku ya Lebih kayak Oh ternyata Raisa Orangnya kayak gini ya Gitu Maksudnya Raisa tuh orang Biasa gitu ya Kayak gimana sih Aku juga gak bisa Aku juga gak bisa Melihat diriku Dari kacamata orang ketiga Gitu loh Kayak kemarin aja Aku lucu banget Aku lagi ngobrol sama Temen aku Sama asisten aku juga Terus kita lagi ngomongin Sesuatu Terus oh coba aku cek Instagramnya Terus aku cek Instagram Terus dia kayak Terus aku bilang Oh dia follow aku Aku bilang kayak gitu Terus abis gitu Asisten gue kayak Dia selalu kayak gini deh Lah kenapa emang Dia selalu kaget Kalo ada orang follow dia Padahal aku tuh Raisa Dia bilang kayak gitu Kayak aku gak pernah Bisa ngeliat diriku Dari sudut pandang Orang ketiga gitu loh I think Mungkin itu sih Yang bikin aku kayak Tetep fokus Terus juga Ya Tetep bisa ngejalanin Kehidupan pribadi Dengan cukup waras juga Biasanya Kalo mengalami Udah mulai Istilahnya gak stabil gitu ya Kayak mungkin Udah burn out di pekerjaan Kayak Jaman-jaman sebelum pandemi ya Kayak Lo sebulan bisa berapa Belas kali manggung gitu kan Biasanya larinya ke siapa sih? Pasti temen-temen deket Sama keluarga sih Oke Ya maksudnya Orang rumah gitu ya kasarnya Karena Ya Pada akhirnya ya Itulah yang real gitu Tapi aku Salah satunya aku sangat Membatasi exposure aku Terhadap Internet dan social media sih Oh gitu? Jadi kayak Kayak jarang Buka apa gitu Aku biasanya buka Ya lebih nge-search Yang aku suka aja Cuma gak yang Mencari tau Apa Apa yang orang pikir tentang aku Terus kayak Ini gimana Ini Viewsnya berapa Ini likesnya berapa Kayak gitu-gitu Lebih tim aku sih Yang Yang apa Yang ke arah situ Aku kayak lebih Yaudah Kalau misalkan lagi di studio Lagi di apa Ya itu bagian aku Terus saat aku udah rilis Yaudah ini bagian Kalian semua Jadi kayak gak ngebacain Komen-komen gitu Cuma Aku selalu nanya gitu Gimana Ya kan mas Aku selalu nanya Gimana komennya Gimana tanggapan orang Gimana responnya Aku selalu nanya Cuma Kalau misalkan Kayak kepoin gitu Aku suka takut Kadang-kadang aku suka Suka kepoin sih Kalau misalkan abis Ada video klip baru Atau apa Suka baca Tapi bareng-bareng Anak-anak gitu Kayak oh ini Jadi sehingga Kalau misalkan ada yang Aneh atau yang Kayak nyeleneh gitu Kita bisa Ketawain bareng-bareng gitu Kayak Ada aja ya Netizen Terus move on Gitu Kalau misalkan lagi di kamar Sendirian gitu Kan kayak Baper gitu kan Jadi Ya emang Ya suasana tuh Sangat menentukan Ini Kewarasan Oke ini buat temen-temen juga ya Biar sekalian melihat Raisa Dari sisi yang lebih Personal gitu ya Nah Dengan segala Label dan pandangan Kesempurnaan tentang Raisa itu tadi gitu ya Dari orang-orang Pengguna internet Dari masyarakat gitu Raisa pernah mengalami titik Terendah dalam hidup Apa momen itu? Apa ya Ada sih momennya Dimana aku Kayak Aku ngerasa Aku lagi jadi target aja gitu loh Kayak For some reason Apa aja Kayak Haters tuh Kayak happy banget gitu Pada Di momen itu Sejujurnya pas momen Aku baru pertama kali Pacaran sama Suamiku sekarang Kayak banyak yang gak suka Banyak yang Fitnah Terus tuh jadi Sorotan banget Jadi kayak Apapun sesuatu yang Menurutku kayak Ini kayaknya gak penting deh Tapi terus disorot Terus habis itu Naik ke media Membentuk opini publik Terus habis itu Di publik Terbentuk opini Terus kembali lagi ke media Terus jadi kayak Wah gak ada abisnya Bahkan Segala macem Dikomenin gitu Kayak Orang-orang yang nunggu Yang lagi nunggu Aku berbuat kesalahan Tuh kayak lagi happy banget Di saat itu tuh Aku ngerasa Kayak sampai masuk ke Account-accountnya Aku biasanya gak pernah masuk Kayak gitu Sehingga kayak misalkan Aku lagi jalan di mall Tuh Kayak Cleaning servicenya Terus kayak mbak Di toiletnya Kayak ngeliat Terus berani Komen Kayak gitu-gitu Yang tadinya kayak Aku gak pernah mikirin Hal-hal itu tuh Kayak Mbak kemarin gini ya Kemarin gitu ya Lagi diomongin orang ini ya Lagi diomongin orang itu ya Kayak Wow Sungguh tidak bisa kemana-mana Rasanya gitu Cuma Ya itulah Momen dimana aku kayak Oke kayak aku harus lebih bijak Apa ya Menanggapi social media deh Karena itu kan semua Sosmed kan Nah Kedepannya gimana kayak Dengan Segala yang udah lo Lakuin gitu ya Yang segala lo laluin Dengan publik seperti itu Dan karir kan ke depan Jalan terus Sementara Sekarang Bahkan label Raisa gitu ya Kayak misalnya lo sebagai Diva Sebagai Udah-udah mula Apa ya Kayak banyak Sebutan-sebutan yang semakin Memahkotai Raisa gitu Dengan hal-hal seperti itu Sementara Lo harus berdamai juga Gitu Dengan Dengan konsekuensi-konsekuensi Di belakangnya Gitu Ingin-ingin dikenal sebagai Seorang Raisa yang seperti apa Atau seorang Raisa yang terlihat Seperti apa gitu Sebenernya sih aku Ngerasa aku gini-gini aja ya Dari dulu sampai sekarang juga ya Beginilah gitu loh Makanya aku Setiap aku dapat kesempatan Pasti aku akan Kalau ada kesempatan aku Buat berterima kasih sama Yoraisa gitu Sama fans aku Pasti aku ngomong Terima kasih udah selalu ngedukung aku Dan biarin aku jadi diri sendiri Karena Ada juga kan Maksudnya Orang yang harus Bener-bener ngikutin Sole apa yang fansnya mau Kalau dia gak ngikutin apa yang fansnya mau Fansnya udah gak jadi fans lagi Nah aku ngerasa Pendukung-pendukung aku tuh Emang bener-bener Apa ya Biarin aku jadi diri sendiri Dan Aku rasa itu juga sih Yang Bisa Apa ya Yang bisa Bikin aku beda gitu ya Karena kan sebenernya Aku gak pernah Aku Bikin dobrakan ini Paling beda Paling ini Enggak gitu Cuma kan Ya kalau kita jadi diri sendiri Kan otomatis kita beda ya Sama orang lain Karena gak ada Dua orang yang sama gitu Jadi Ya itu aja sih Maksudnya aku juga gak pernah Berusaha untuk Menjadi sempurna Berusaha menjadi ini Menjadi itu Tapi Mungkin Lebih relatable Kali ya Kata kunci Di karir aku tuh Aku relatable Artinya maksudnya Relate dengan Pendengar-pendengar Raisa gitu Lewat karya gitu ya Iya Dan kayak misalkan Aku ngapain Orang tuh kayak Ya gue juga bisa tuh Kayak gitu gitu Aku merasa Ya aku tuh Lebih-lebih kayak gitu Gak Gak ada rencana Misalkan kayak Semakin kesini Semakin Dalam tanda kutip Ambisius gitu ya Kayaknya gue belum Dapat market Misalkan Di negara ini Atau kayaknya gue belum Berkolaborasi dengan ini Gitu-gitu Keluar gak tuh Keluar-keluar Pasti ada banget Apalagi setelah bikin album Keempat ini Aku ngerasa Ya udah banyak ya Yang aku lakuin disini Single-single udah banyak Album juga udah Lumayan banyak Terus Ya tinggal GBK aja Belum nih Doain ya Terus Nextnya apalagi Pasti Itu juga yang semua Selalu kita meetingin Di kantor gitu Nextnya apalagi Apalagi opportunity Yang bisa aku ambil Terus Gue bisa expand Gimana caranya gue bisa expand Karena Ya creatively kan Kita harus selalu di challenge Gitu Kalo gak Kayak aku udah mulai Apa ya Udah mulai takut Akan repetitive Gitu loh Karena kan ya Lagunya juga udah banyak Terus kayak mau nulis lagi Ini kayaknya udah pernah deh Ini kayaknya udah pernah deh Aku kayak Perlu di challenge lagi gitu Dan Ya pastinya sih Kita Pengen expand Gitu Ya karena sejujurnya itu juga sih Yang Yang gue lihat gitu ya Sebagai Sebagai orang yang Selain jurnalis gitu ya Mengikuti karir Raisa gitu Karena album ketiga Jujur handmade Ya udah Udah maksimal banget gitu Bagus secara musikalitas Produksi dan Ya ya jadi diri sendiri juga Di album itu gitu ya Dengan Dengan Penulisan-penulisan lagu Yang menurut gue Luar biasa juga gitu Dan Akhirnya di It's personal Akhirnya bisa kolaborasi Dengan Produser luar Atau dengan Musisi-musisi luar Terus Apalagi nih Ntar kelima Maksudnya Kalau udah Udah dihabisin Di album ini Terus Kayak mau bikin Apa lagi Iya kan Setiap kita Ngeluarin album Setiap kita bikin album Kan gitu ya Kayak Semua kita Keluarin gitu loh Kayak All out ya All out gitu Semua kayak Udah diperas Sampai kering 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 Jadilah album itu Terus kayak Ngapain lagi ya Gitu kan Semua gitu Gak cuma aku Tapi produser-produser Kan juga kayak gitu ya Jadi Kita lihat aja Ada challenge Apa lagi Lu tapi setiap hari Setiap Ya paling gak Sebulan itu Masih nulis gak Lagu atau Aku biasanya nulis Cuma kalau di studio Si sekarang ya Oke Kalau dulu-dulu Mungkin Bisa banyak waktu Buat ada ide Nulis Ada ide Nulis Kalau sekarang kan Anakku Umur 3 tahun Jadi kayak Ah mama Dikit-dikit Jadi bener-bener Gak ada waktu Kecuali kalau lagi di studio Tapi perspektif Lu sebagai seniman Sebagai musisi Berubah gak sih Dari sebelum memiliki Anak dan setelah Menjadi ibu gitu Berubah banget sih Sangat-sangat berubah Makanya album It's personal ini Kenapa aku bilang Personal Karena Album ini tuh Apa ya Mungkin Lebih penting Buat aku Dibandingin Buat pendengar gitu Kayak ini lagu yang Bener-bener Eh album yang Bener-bener Apa ya Jadi tanda mata Posisi aku Dalam hidup aku Sekarang gitu loh Jadi nanti Next-nextnya Kalau aku dengerin Album ini lagi Aku inget Pada saat aku Pertama kali jadi ibu Relationship aku Sama anak aku Pembelajaran aku Tentang Kata cinta sejati Kayak gitu-gitu Pertama kali aku Menyadari Unconditional love Yang tadinya aku gak percaya Apa namanya Unconditional love Kayak gitu-gitu Itu semua aku Apa ya Aku Aku tuangkan di album ini Jadi Menjadi memori yang Bener-bener forever Gitu Ya berubah banget sih Sebenernya lebih ke Apa ya Depthnya aku nulis Gitu sih Karena sebelumnya tuh Aku ngerasa aku nulis Masih ada gengsinya Kadang Kalo misalkan Gue mau nulis Tapi Gak mau apa ya Kata-kata ini kan Gengsi gitu Kayak ada Kayak gitunya Ada Terus Tapi kalo sekarang kan Karena It's so pure Rasa cinta yang aku Rasakan sekarang Dan itu Maksudnya bukan Apa ya Ya itu emang Gift gitu ya Rasa cinta yang aku rasain Ke anakku Apalagi Di awal-awal Hubungan kita nih Itu It's a gift gitu Jadi aku ngerasa Ya emang Bener-bener all out Yang gak perlu Disensor-sensor Segamblang-gamblangnya Aku tulis gitu Di album ini Biasanya kalo Setelah berkeluarga Terus nulis ke aku Kadang namanya gak ke suami Kayak Eh aku nulis ini nih Menurut kamu gimana Ada Butuh pandangan pihak kedua Gitu gak Gak sih Jangan Iya tapi Ya kalo misalkan lagu dia udah jadi Pasti aku Dengerin lah ke dia Terus dia kayak nanya Ini Dia kan mungkin Kalo Lirik bahasa Indonesia gitu kan Kurang ini kali ya Kurang Kurang fasih Ya maksudnya ngomong bahasa Indonesia fasih Cuma kalo misalkan Bahasa-bahasa lirik gitu kan Mungkin harus nanya Ini tentang apa sih Tentang apa sih gitu Terus aku cerita Tapi kan ceritanya harus Jadi misalkan Kamu ada di dalam Relationship Bukan yang kayak Jadi aku tuh Waktu dulu Ya gak kayak gitu ceritanya Pengadaikan ya Bikin pengadaian Pengadaian Oke Tapi Ya Dulu sih masih ada Bercanda-bercanda Ini tentang aku ya Ini tentang aku ya Sekarang kayaknya Udah gak Gue senang nanya-tenang aku Jawabnya gak terus Kalo yang lagu Untuk anak Ada lagu untuk Yang heavily inspired By her Banyak Ada teristimewa Ada cinta sederhana Tapi yang paling bener-bener Gamblang Itu judulnya Jangan cepat berlalu Jadi itu lagu yang Dari mulai nulisnya Rekamannya Performnya Nangis terus Dan terus kan Produser-produser aku juga Bapak-bapak muda gitu kan ya Sama Kayak Apa Perjalanan hidup kita tuh Mirip-mirip gitu kan Jadi ya mereka Di studio Nangis-nangis juga Kayak Gila ya Ini gue udah gak Sanggup Lucu sih Itu kayak Dan kita kan juga Kayak keluarga ya Karena produser-produser aku kan Anak-anak band juga Yang kita selalu keluar kota Dari bertahun-tahun lalu Jadi ya kayak Lucu aja ya Momen kekeluargaannya Ada di dalam lagu itu Nah ini menarik juga ya Kalo ngomongin soal Penulisan lagu ya Karena Pendengar Raisa itu kan Banyak juga yang sekarang Mungkin masih remaja Gitu-gitu Atau bahkan mungkin Pra-remaja mungkin Masih SMP gitu Nah Kalo dulu Dengerin Raisa gitu ya Jaman-jaman Gue SMA Ya riliat gitu Ada lagu tentang Ya patah hati Lagu cinta pada umumnya gitu Ketika lo menjadi ibu Dan lo Mungkin Ada keinginan Untuk membuat lagu cinta lagi Gitu Lo apakah Recall memory Atau lo Terinspirasi dari Ini pasti beda dong Kehidupan rumah tangga Udah beda Dari Kisah-kisah cinta Yang waktu jaman lo Baru kuliah Gitu ya Baru lulus SMA Gitu gimana dong Pertama-pertama sih Gue stres ya Kayak Ya gue nulis apa lagi nih Masa gue harus Create-create drama Di dalam rumah tangga Gue hanya demi Tulis lagu Kayak ah bikin masalah Hari ini Coba-toba besok Dapet lagu hits Pertama-tama Emang kayak Bingung gitu sih Menulis apa ya Kayak ada Hal-hal yang terasa Kok ini pribadi banget Pantes gak sih Ditulis jadi lagu Gitu Tapi Pada akhirnya Ya bisa-bisa aja sih Terinspirasi dari Kalo misalkan abis nonton film Terus kayak Oh iya-iya gue inget Gue tau banget tuh Perasaan itu gitu Terus aku nulis Terus kalo misalkan Denger lagu apa Terus Apa ya Memori-memori aku tuh Kerikol Atau gak emosi-emosi aku Kerikol tentang Kejadian yang mirip Gitu Nah aku bisa Nulis dari situ Tapi Ya itu dia sih Aku sekarang ngerasa Aku gak pernah Bener-bener Nulis lagu Yang Apa ya Ya kecuali lagu untukmu Aku pernah nulis lagu untukmu Itu emang Untuk ibuku Jadi di dalam liriknya Ada ibu Tapi Sisanya aku nulis lagunya Ya bisa diinterprete Sekin macem-macem gitu Kayak Misalkan lagu Yang tadi aku bilang Jangan cepat berlalu Aku nuliskan buat Anakku Tapi ternyata banyak orang yang Mengartikan untuk orang tuanya Ada yang untuk Apa namanya Pacarnya yang Kayak mereka tuh harus berpisah Tapi Iya kan Tapi kayak Gue pengen masih pengen kayak gini Tapi gue tau nih ujung-ujungnya Bakalan pisah nih Aduh kita beda agama Gitu kan Ada yang kayak gitu Jadi aku Berusaha nulis lagu-lagu Yang emang bisa diinterpretasikan Macem-macem Cuma Kalau buat aku sendiri ya Secara pribadi Itu ceritanya Tapi kalau seorang Raisa itu Dia menulis lagu Lirik dulu Atau musik dulu Tergantung Tapi biasanya lagu-lagu yang Paling Berkesan itu Liriknya dulu sih Oh gitu Jadi Abis itu baru Nyari nadanya Pakai instrumen Pakai instrumen gak bisa Kalau kayak gitu Iya pake Biasanya kita udah di studio Terus itu yaudah cari-cari Oh maksudnya pas di rumah gitu Pas lagi Pas kasarnya nih Pas rawnya Paling dapet Ya yang Poisonout kan Paling biasanya dapet Kayak tagline-nya doang ya Ibaratnya tagline Hook-nya ya Hook-nya gitu Itu udah pake Pake nada Cuma Aku kayak udah kebayang Cord-cordnya tuh Mau kayak gimana Terus kayak aransemennya tuh Kayak gimana Aku udah kebayang gitu Pernah ada momen yang kayak Absurd gitu gak sih Kayak dapet inspirasi Pas lagi Mungkin di jalan Atau yang lebih Aneh gitu lagi Ini kayaknya Menarik nih Tiba-tiba kepikiran nada Biasanya tuh di pesawat Karena di pesawat tuh Kayak white noise gitu ya Zzzzz Gitu ya Terus kayak Jadi bisa mikir aja gitu Terus kayak Nothing else to do Tapi Salah satu Voicenote aku yang paling berisik juga Aku lagi di ojek sih Waktu itu Oh gitu Terus aku Lagi di ojek Kayak Aku emang udah Bikin lagu nih Tapi kayak Pas bagian refnya tuh Entah kenapa Gak bisa seenak versenya Nah itu tuh Kadang-kadang kita bikin versenya Yang enak Ref kan harusnya Lebih enak lagi kan Harus lebih hook gitu Lebih nempel Kenapa ya Gue refnya gak pernah Dapat yang enak Untuk lagu ini Jadi aku mikir Terus mikir Terus Nah terus pas lagi di ojek Gitu mungkin Fokus kali ya Bagaimana gitu Kayak gak ada kerjaan lain Gak bisa liat handphone Gak itu Jadi kayak Terus kayak Pake helm Begitu Keluar di lagu Lagu ini Apa namanya Nyawa dan harapan Oh itu di ojek Iya Ilfil gak Langsung sama lagu Enggak Pas bikin lagu Lagunya enggak Tapi actual Apa namanya Korusnya Nadanya aku dapat Di perjalanan kemana Pulang kayaknya Ojek kemana lagi Jadi itu kan yang ada Choirnya kan Yang di album Handmade ya Itu Kenapa gak diceritain dulu Waktu hearing sessionnya Ternyata Itu lagu favorit aku juga Kayak lagu yang Gue gak nyangka Itu bisa keluar dari gue Gitu Oke Jadi thanks to Abang Ojek Yang waktu itu Nganterin Terima kasih banget Mendapatkan inspirasi Tapi kalau Lu masih ngulik Ini gak sih ya Kayak Artis-artis baru Atau lagu-lagu terkini Gitu-gitu Dengerin gak sih? Sejujurnya Gak mencari Tapi kan selalu Ada kan Kayak di Apa namanya Di social media Atau gak Kalau misalkan lagi Di mobil Dengerin radio Kayak gitu-gitu Iya selalu Apa Selalu dengerin Ada gak yang Yang belakangan Lo suka Kayak Bagus nih Gitu Apa ya Ya ada Ya banyak sih Itu kayak lagu-lagu Yang tiktok-tiktok gitu Lagu-lagu tiktok Cuma aku tuh orangnya tuh Gak tau judul Terus aku Akhir-akhir ini baru Dengar Olivia Rodrigo Kayak gitu Kayak Gimana sih Gitu Oh begini Ini ternyata yang Problemnya Anak SMA Jaman sekarang Itu ini Kayak beda ya Program Problem gue sama SMA Beda gitu Nah kalau Ini mungkin yang Masyarakat juga Atau netizen juga Gak tau gitu ya Kayak Belakangan tuh kan Banyak banget Penggemar-pengemar Penyanyi Terutama perempuan Itu kan Ngelitan Di social media Gitu ya Nah Mereka gak tau Sebenernya Gimana Gimana para Artis itu Kehidupannya Dengan sesama musisi Segala macem Yang ingin gue tanyakan Adalah Sebenernya ada gak sih Kompetitif Di kalangan Female artist Gitu Gue yakin sih Kalau misalkan Antar label gitu Pasti ada lah ya Secara bisnis ya Bukan secara personal ya Secara bisnis Pasti ada Secara personal ada gak ya Coba gue pikir dulu ya Kalau gue juga ya Karena gue tuh hidupnya Sangatlah Lempah Gue kayak Kadang-kadang aja Kayak Orang tuh kayak Suka nanya Suka nanya ke aku Kayak Eh lo tau ini gak Enggak Oh gitu ya Malah Aku bakalan jadi orang Yang paling terakhir Tau tentang rumor Ataupun gosip Apapun Walaupun itu Tentang aku gitu Jadi kalau aku sendiri sih Enggak ya Cuma mungkin Kalau dari Segi bisnis Atau enggak dari fans Kayak gitu-gitu ya Ada lah ya Cuma Yang aku lihat sejauh ini sih Enggak sih Pahen-pahen aja ya Ya emang gak semuanya Best friend gitu Tapi kalau misal Ya tapi kan kita juga Emang gak best friend Sama semua orang kan Itu manusiawi ya Terlepas dari pekerjaannya Apa ya Kalau orang cocok Yang gak cocok Ya udah gitu Tapi Yaudah kalau ketemu acara Ya ngobrol-ngobrol aja Terus maksudnya gak ada yang Suatu rivalry Yang aku bisa Recall gitu ya Oke Udah sih tapi Silahkan menduga-duga Enggak Kalau kolaborasi Yang belum kesampean nih Sama Entah artis Dalam dan luar ya Ya ini Anggaplah Wishlist lah gitu Dan mudah-mudahan nanti Terkabul Men Aku tuh Aku sekarang Kembali ke pertanyaan yang tadi Kayak sekarang lagi Ngedengerin yang baru-baru gitu Aku tuh Kayak lagi baru Seneng banget Musik-musik Korea Oke Sejak Pandemi kali ya Jadi aku sekarang Nguliknya tuh justru disitu Gitu loh Dan terus aku Apa namanya Ya ngulik produser-produsernya Segala macam Karena produser aku juga sering Nyuruh aku denger kayak Lo cek deh Karyanya ini Karyanya ini Terus kayak Oh iya keren-keren ya Gitu Dan aku Aku suka banget sama crush Aku suka banget sama crush Jadi aku Wishlist aku next Aku love sama crush Kalau yang lokal ada? Yang lokal Belum kesampean Sama yang legend mungkin Atau malah mungkin yang Ya Bebas Siapa ya Kayaknya Pas Kapan ya Setahun Setahun lalu ya Aku kayak sempet Projectan gitu Sama Namanya 3R Raisa, Reza Dan Rosa Kayaknya Seru Kalau dibikin beneran Oke Yang mau ngomongnya Ada sempet tuh Ada single Tapi Banyak banget sih Maksudnya kayak Aku ngerasa Aku cukup bisa adaptasi Dengan Apa ya Dengan Range cowok Range cewek Jadi aku Kayak Aku tuh gampang naksir gitu loh Jadi kayak misalkan Ketemu ini Terus tuh dinyanyinya bagus Aku mau duet sama kamu Gitu Sentar Aku mau duet Aku Ternyata sama siapapun Aku mau sih duet Karena Sekarang di industri Lagi bagus-bagus banget Penyanyinya Jadi Siapapun Kemarin aku pas lagi Sumpet konser juga Di TV Aku duet sama Caleb Itu seru banget Aku duet sama Iki sama Rizky Fabian Juga seru Jadinya Kita liat sih Ya terbuka aja ya Soal kesempatan-kesempatan itu ya Tapi kalau lo lagi Sendiri atau lagi di rumah Dengerin lagu lo sendiri gak sih? Kalau baru Ngeluarin pasti Aku denger-dengerin terus Sampai nyesel Nyesel ya? Kayak ngerasa kurang lagi Ini betul Betul banget Kayak dengerin terus Kayak kurang ini deh Aku ada loh Berapa lagu yang kayak Aku sampai Dua kali rekamannya Gara-gara kayak Aduh kok hari ini Gue tuh kayak kurang dapet banget deh Terus aku mohon-mohon Kayak please Gue bayar sendiri deh Studio-nya gitu Gak usah masukin budget label Gue bayar sendiri studio-nya Gue mau ulang lagi nih Gue gak serak gitu Ada banget Kalau yang udah dirilis album gitu Atau nyari di Spotify gitu Nyari gak lagu sendiri? Enggak sih Enggak Cuma kalau misalkan Lagu gue keputar di radio Gak gue ganti sih Oh gitu? Nyanyi tapi sambil nyit Apa? Sambil di mobil gitu-gitu Nyanyi dalam hati Gak malu lah sama sepir gue Narsis banget Sini cewek Tapi juga sepir lo gak mungkin ganti kan? Awas aja dia ganti Ganti gue Oke ya kalau dia ganti Lagu Indonesia yang cukup Mendalam di hati lo gitu Ada gak? Dari kecil mungkin atau? Sebenernya kemarin terakhir Bahasa Kalbu itu sih Makanya salah satu yang Akhirnya Alhamdulillah bisa Aku recycle dengan sukses Ih gila sih lagu itu Kayak setiap aku Apapun pengen nulis lagu apapun Selalu Lagu itu jadi referensi Dalam artian kayak Gue pengen sedip ini gitu Gue pengen se-meaningful ini Gue pengen se- Hah ini Dan apa ya Dan ini juga salah satu lagu yang Dulu gue nyanyiin pas gue kecil Jadinya Apa ya Punya cerit Punya makna lah Di dalam hidup aku Jadinya Bahasa Kalbu itu salah satu Banyak sih sebenernya Tapi itu yang paling kepikiran Oke dari Lebih dari 10 tahun gitu ya Ini udah lebih dari 1 dekd gitu ya Terus lo berkeluarga Dan menikmati sebagai seorang ibu Terus sekarang juga Udah tanpa beban berkarir gitu ya Menulis apa yang lo suka Menciptakan lagu apa yang lo suka Sempat gak sih kayak terngiang Atau kayak terbesit gitu Di pikiran lo Untuk suatu hari Gue masih Terus pindahnya gak ya gitu Maksudnya Atau lo berpikir Iya takut Apa Itu kayak Iya suatu saat Aku kan menjadi Tidak relevan lagi Kayak gitu tuh kayak Menyeramkan Apa Kayak thoughts yang menyeramkan Banget buat aku Tapi Apa ya Ya makanya aku juga kan Nguatin kehidupan pribadi aku Biar aku gak rely banget Di karir atau apa Karena kan Ya pasti kan Akan mengalami Apa ya Ya secara aktivitas Secara segala macem Kan pasti akan Decline lah Naturally gitu Jadi Apa namanya Walaupun itu pikiran yang gak pengen Aku Indulge gitu Gak pengen dipikirin Tapi ada aja yang kalau misalkan Ntar 50 gitu Misalnya kayak jelo Gitu Gue harus bisa kayak jelo Ntar 60 Tapi mungkin Umur 60 juga gue udah Gak pengen ya Kayak kan gak ada yang tau kan Kalau sekarang kita mikir Oh nanti kita umur 60 Tapi ntar pada saat umur 60 Kayak Jangan suruh gue nyanyi Mungkin kan gak ada yang tau kan Iya gitu Tapi itu juga yang akhirnya membuat Lu mungkin mengalihkan Pikiran-pikiran itu Ke bentuk lain Mungkin lu berbisnis Atau Yang tadi Sempet denger juga katanya Mau bikin make up gitu ya Itu salah satu Itu juga gak sih kayak Ya Mencari hal-hal lain yang menyenangkan Di luar Musik gitu Iya karena pada dasarnya aku memang Bukan orang yang Apa ya Money oriented kali ya Aku kayak lebih ke Fun oriented gitu Oke Jadi dimana itu fun Disitu akan gue kerjain gitu Jadi itu aja sih awalnya aku bikin Bisnis-bisnis ini karena suka gitu Aku suka banget Nyanyi Makanya aku bikin album Terus bikin label Terus aku suka Nanti aku suka banget sama make up Aku pengen banget bikin make up Kayak gitu-gitu sih Rilis kapan? Rilisnya insya Allah Tangga tahun inilah Oke Iya pertengahan tahun Kalau Dengan Tadi citra lu yang Seperti ini gitu Gue kadang Kayak kemarin Kalau menyusun pertanyaan gitu ya Kayak mikir Hal paling random apa Yang orang pernah DM lu Atau mungkin lu denger gitu Ceritanya Dampaknya dari karya lu Ke kehidupan mereka gitu Ada Apa ya? DM ribuan pasti tiap harinya ya? Lumayan sih Ada yang absurd Gak tau ya Pokoknya 99 plus tuh berapa? 100 Apa ya? Sebenernya ini sih Akhir-akhir ini tuh lagi Yang aku bilang itu lagu untukmu Judulnya Itu lagi sama orang Banyak dipake di tiktok Buat mereka surprisein Keluarganya pulang kampung gitu Atau gak? Kan soalnya pandemi kan Kayak anak-anak rantau gitu Mungkin udah berapa tahun gak pulang Terus tuh Pulang terus pake lagu itu Nah itu aku kayak suka nangis sendiri gitu loh Ngeliatnya dulu juga pas Basakalbu Kayak gitu-gitu Jangan cepat berlalu juga Kayak orang-orang suka pake Video anaknya Kayak gitu-gitu Terus basakalbu tuh Waktu itu pas jaman pandemi Lagi gila-gilanya Kayak Sama orang tuanya Kayak gitu-gitu Gue kayak Wah gak sanggup sih Aku kayak gitu Kayak bener-bener Nangis Yang kayak Gitu Dan pada saat itu Aku gak mikir Oh ini tuh lagu gue Enggak gitu Aku cuman Kayak nonton film aja gitu Kayak Oh ini Terus ini soundtracknya gitu Tapi Oh ya itu lagu aku gitu Dan lu pasti juga gak nyangka ya Kayak karya lu Seber dampak gitu juga gitu ya Buat penggemar lu Kita cuman bisa berdoa ya Pas kita nulis tuh Kita berdoa Semoga bisa Apa Masuk di kehidupan orang Semoga bisa punya impact buat orang Tapi Pada saat itu kejadian tuh Kayak tetep Selalu Istimewa sih Sama kayak Kadang tuh gue Kalo misalkan lagi di tol gitu ya Gue kayak ngeliat truk Yang kadang ada fotonya lu gitu ya Gue kadang membayangkan Si Raisa ini Kalo dari awal gitu ya Lu bisa membayangkan gak sih Kayak Orang tuh segitunya gitu Sampai Sampai ngelukis di truk Atau foto lu gitu Tempel di belakang gitu Kayak Lu sendiri gimana Lu pernah liat kayak gitu Gue pernah detect sih Tapi liat langsung Belum pernah Itu absurd sih Kayak lu Gimana ya Kayak lu liat wajah lu sendiri Eh apa tulisannya apa ya Kayak Jarang pulang gitu ya Ya gitu-gitulah Dengan Dengan gaya-gaya Doa istri Iya Aku tersanjung sih Tersanjung ya Bagus lah Lu merasa Itu apresiasi Itu apresiasi lah Gila itu keren banget Lebih keren dari billboard Tapi dulu tuh Gue inget sih Pas pertama kali Ngeliat billboard tuh Kayak Itu kayak salah satu Apa ya Milestone banget sih Kayak Bisa ya Kayak gini Hidup gitu Tapi ya itu Next level sih Kalau udah di Truk Di truk ya Goals Oke Oke ya Terima kasih Atas waktunya Thank you so much Senang banget Semoga nanti Konsernya sukses Amin Dan berujung di GBK ya Jadi Bayangin temen-temen Raisa mungkin akan jadi Salah satu Female artist pertama Yang Bikin konser tunggal Di Stadion GBK GBK tuh gede banget loh Lebih dari 60 ribu penonton Kursinya kan Semoga-moga Lancar ya Amin Dan juga Nanti Ditunggu Rilisan-rilisan selanjutnya Siap Ini aja belum Belum hitungan bulan ya It's personal Eh bulan lalu ya Rilis ya Iya Semoga Nanti Kita ngobrol-ngobrol lagi Album baru Atau mungkin di Project-project Raisa yang lain Amin Oke Terima kasih temen-temen Sinduscoop yang udah nonton Wawancara saya Bersama Raisa Sampai jumpa di Episode-episode selanjutnya Saya Sindu Alpito Pamit undur diri Bye-bye Bye Medcom.id A part of Media Group Network